Kemanda Franskodon Asiano mengawali kompas siang. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi kembali membuka kasus dengan tersangka Harun Masiku yang sampai saat ini buron. Hari ini KPK memeriksa Wahyu Setiawan, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai saksi. Hari ini penyidik KPK memeriksa Wahyu Setiawan, mantan anggota KPU yang telah bebas bersyarak pada Oktober lalu. Wahyu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku yang buron selama hampir 5 tahun. Harun sendiri masih belum juga tertangkap meski sudah jadi tersangka, Saudara. Harun dijerat KPK dalam kasus swap anggota KPU dalam kaitan dengan pergantian antarwaktu anggota DPR, PDI Perjuagaan. Selengkapnya ada rekan kami, Fedriska Ananda di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Rizka. Selamat siang, apa yang kemudian ingin digali dari Wahyu Setiawan pada pemeriksaan hari ini? Selamat siang, Sisko dan juga Saudara. Terkait dengan pemeriksaan Wahyu Setiawan pada siang hari ini, KPK tentu ingin menggali terkait dengan materi-materi penyelidikan terkait dengan Harun Masiku. Dimana hingga saat ini kita ketahui bahwa Harun Masiku masih tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu KPK kembali membuka ataupun kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tugahan swap yang dilakukan oleh Harun Masiku terhadap anggota komisioner KPU, yakni Agus Setiawan. Tadi sekitar pukul 10 kurang 20 menit begitu ya, ini Agus Setiawan menjambangi gedung KPK ini terlihat membawa sebuah dokumen begitu yang ia katakan ini adalah sebuah dokumen rahasia begitu. Yang tadi ketika ditanyainya oleh wartawan dan kemudian Wahyu ini kemudian masuk ke gedung KPK ini seorang diri tidak didampingi oleh kuasa hukum ataupun siapapun begitu. Nah terkait dengan pemeriksaan hari ini, ini adalah terkait dengan dugaan swap yang dilakukan oleh Harun Masiku terhadap anggota komisioner KPU, yakni Wahyu Setiawan. Dimana kalau misalkan pemeriksaan ini kemarin disampaikan oleh juru bicara KPK begitu ya, dikatakan bahwa surat pemanggilan ataupun pemeriksaan terhadap Wahyu Setiawan ini sudah dilayangkan pada tanggal 22 Desember lalu. Dan kemudian Wahyu hari ini memenuhi panggilan KPK untuk dilakukannya penyelidikan. Nah terkait info yang digali ini, hingga kini KPK belum mengetahui keberadaan dari Harun Masiku, KPK kembali ingin menggali ataupun membuka kasus yang sudah 3 tahun lebih ini berjalan ataupun bergulir di KPK. Hingga saat ini Harun Masiku meskipun tidak diketahui keberadaannya, KPK akan terus mencari tahu terkait informasi yang berkaitan dengan Harun Masiku. Dimana kalau misalkan kita mengikuti Sisko bagaimana kasus ini berjalan selama 3 tahun ini bahwa pada awal Januari ataupun pada bulan Januari awal tahun 2020 lalu ini Wahyu Setiawan ini dilakukan tangkap tangan oleh KPK terkait dengan dugaan suap ini. Dan pada kesempatan tersebut Harun Masiku ini berhasil lolos dari tangkapan KPK. Dan kemudian 2 minggu setelah ditetapkan sebagai tersangka ini Harun Masiku kemudian juga diketahui melakukan perjalanan keluar negeri ke Singapura pada masa itu. Dan kemudian berdasarkan informasi dari hubungan internasional Polri ini diketahui bahwa Harun Masiku ini kembali sehari setelah ia meloncong ke Singapura. Dan kemudian hingga saat ini Harun Masiku diketahui masih di dalam negeri, masih bersembunyi di dalam negeri kemudian KPK tentu ingin segera menyelesaikan ataupun melanjutkan tindak lanjut dari kasus dugaan suap pada 3 tahun lalu ini. Dimana kalau misalkan kita ketahui juga bahwa Wahyu Setiawan pada masa ini sudah selesai menjalani masa hukumannya, sudah diketahui menjalani bebas bersyarat sejak 6 Oktober lalu. Sehingga KPK ini lebih leluasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Setiawan. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan dan juga pemeriksaan terkait untuk perburuan Harun Masiku yang setidaknya sudah buruan bertahun-tahun lalu. Terima kasih, Fedriska Ananda yang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Dan saudara, bersama 3 burunan lawin, Harun Masiku jadi pekerjaan rumah Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini. Tapi, Harun yang terjerat suap anggota KPU dalam kasus pergantian antarwaktu anggota DPR pada pemilu 2019 yang menjadi disorot. Satu hal yang ingin kami tanyakan kepada dia, upaya penanganan terhadap penangkapan terhadap DPO Harun Masiku. Yang bersangkutan kemudian berkomitmen. Karena kemudian beliau meminta kepada kami untuk melakukan semacam pembaruan terhadap surat tugas dalam kaitannya dengan upaya pencarian terhadap Harun Masiku. Dan itu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh Deputi Penindakan yang baru ini untuk melaksanakan upaya pencarian ini. Usai dilantik Presiden Jokowi Dodo, pada 27 November lalu, Nawawi berjanji menangkap Harun Masiku. Yang ditugaskan adalah Deputi Penindakan KPK yang baru dilantik, juga Irjen Rudi Setiawan. Rudi, lulusan Akpol pada 1993, meminta surat tugas baru untuk memburu Harun yang sudah hampir lima tahun buron. Harun bisa jadi buron paling gesit yang diburu KPK. Sudah dua periode pimpinan KPK, tapi sang buruan masih juga tak jelas sering banyak. Sempat diberitakan meninggal dunia oleh sejumlah pihak, namun kini KPK menegaskan lagi sedang memburunya. Yakni oleh Firli Bahuri ketika masih menjabat Ketua KPK, surat perburuannya kembali ditanda tangani. Harun adalah tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR PDI Perjuangan hasil pemilu 2019. Harun didorong DPP-PDIP menggantikan Nazaruddin Kimas yang meninggal dunia. Tapi dalam prosesnya, terjadi suap yang membuat KPK menangkap tiga orang, termasuk Wahyu Setiawan. Sementara Harun, lolos. Dan hingga para tersangkanya sudah jadi terpidana, Harun masih juga tak jelas kabarnya. Dan hingga para tersangkanya sudah jadi terpidana, Harun Masiku masih juga tak jelas kabarnya. Bahkan salah satunya, Wahyu Setiawan, mantan anggota KPU yang difonis penjara, sudah bebas bersyarat sejak Oktober lalu. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Krishnamurti, menyatakan sang burunan sebetulnya sudah beberapa kali terpantau pihaknya. Tapi belum juga bisa tertangkap. Bila benar Harun Masiku terpantau, seperti yang ada di kamera pemantau Bandara Soekarno-Hatta pada 2020, maka para pemburunya tinggal membulatkan niat menuntaskan pekerjaan rumah yang empat tahun terbengkalai di KPK.